Selamat malam, jumpa kembali dengan saya di channel Khairunikmah TV, channel yang tidak terkenal Teman-teman malam hari ini saya mengajak teman-teman semua di suasana yang remang-remang Teman-teman kan bisa lihat ya sekarang saya berada di gubuk di hutan malam hari ini menginap di sini Dalam situasi cuaca hujan tapi hujannya rintik-rintik ya Terus situasi juga dingin Nah kebetulan sore tadi ada saudara yang besok dan membawakan saya oleh-oleh Ini oleh lelehnya pisang Terus pisangnya bukan hanya satu jenis ini saja Ini pisang yang sangat besar namanya pisang biar Ini buahnya seperti ini dari video-video saya sebelumnya Saya menanam pohon pisang Ada pisang biar terus ada pisang raja Dan pisang apa kemarin Dan satu pisang bawen Tapi yang aku ada ini pisang biar Terus lagi juga ada ini pisang awak Banyak banget Kebetulan pisang yang saya tanam itu belum berbuah teman-teman Ada patritski dari saudara yang berkunjung Nah satu lagi ini ada namanya pisang Warnanya emang jelek ya tapi rasanya enak sekali Ini untuk buah itu pisang uter Namanya pisang uter Ya teman-teman karena situasi dingin Terus kayaknya waktunya kita untuk enaknya ya Kita goreng-goreng pisang saja Terus nanti kita bikin kopi Ya untuk menikmati Menikmati ya suasana malam hari Di gubuk di tengah hutan Aku sudah siapin Di dapur tradisional saya Karena di dalam itu tadi gasnya habis Saya mau goreng pisangnya di Pawon Kalau orang Jawa itu Pawon Jadi dapur tradisional saya pakai kayu Jadi berpanas-panas ya Nah yang sudah aku siapin nih teman-teman Gak begitu kelihatannya Tapi gak apa-apa Aku jelasin aja Ini aku siapkan untuk menggoreng pisang Nah cukup nanti untuk dua orang Hanya ada di sini suami dan saya Itu ada yang sedikit ini teman-teman Warnanya agak putih sendiri Ini tepung beras Terus di sebelah kiri ini Agak pucat warnanya ini tepung terigu Nah ini ada yang sedikit sekali Kelihatan gak Ini yang sedikit sekali Ini garam Dalam menggoreng pisang Itu saya selalu menggunakan garam Biar rasanya gurih gitu Jadi ada sensasi Manis dan sensasi gurihnya itu ada Kenapa saya pakai tepung beras juga Itu jadi biar rasanya itu ada kriuknya Ketika di lidah itu rasanya kers Seperti itu Yaudah kita mulai Ini ya Menggoreng pisang saja Dan kita nikmati Hidup di dalam hutan ketika malam hari Mendengarkan suara jangrek Terus ada suara ombak Di pantai yang sebelah bawah sana Terus ada juga ini suara hujan gemericik di luar nah ini kameranya aku dekatkan ya teman-teman aku siapkan juga ada air putih untuk mengaduknya kita aduk aja ini lampu yang udah aku persiapan tadi ada tepung beras terus ada tepung terigu dan ada garam nah disini aku kasih ini aja ya langsung air dikasih air kita aduk-aduk dulu waktunya untuk mengaduk jeladrenan ini kororan apa bahasanya ya inilah kita aduk-aduk kita kasih air lagi wow itu buruan teman-teman itu namanya ada pisang tuh pisangnya kelihatan kan aku pilih yang ini ya yang paling tua banget yang paling matengnya itu duluan aku kupas dulu pisang biarnya terus aku mau ini ya kalau caranya kurentisang saya kira semua orang pasti bisa semua aku gak mau bentuk apapun pisang ini itu aku siapkan yang penting rasanya itu enak di mulut gitu aja jadi untuk ya sesuka kita aja untuk ini ya untuk bentuknya yang penting nanti rasanya saja ini kenapa sih aku tuh gorengnya itu bentuknya seperti ini karena kalau kita bentuk seperti ini rasanya itu gini loh langsung menyentuh lidah itu kayak klik seperti walaupun bentuknya itu gak bagus tapi yang penting rasanya nah ini kayunya ini kurang ini kayaknya teman-teman kalau kita mau goreng apa pisang itu apinya agak besar dikit 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 ini teman-teman kalau di sini tuh memang agak gelap ya jadi penerangannya itu kita menggunakan ini masih kecil-kecil lampunya yang di atas sana aku teringat nih teman-teman kalau mau ini melihat pisang saya itu sudah mulai matang apa belum itu kan enggak kelihatan remang-remang soalnya penerangan yang kita gunakan itu masih kecil ya jadi kita itu penerangannya di hutan itu menggunakan panel surya panel surya jadi ukurannya itu masih sebatas bisa digunakan untuk lampu penerangan saja nah ini biar agak kelihatan saya menggunakan umpos-umpos itu ini gelarak yang sudah kering gelarak itu kalau teman-teman diim tau dari daun pisang eh keliru ya bukan daun pisang itu daun kelapa yang sudah kering jadi buat penerangan biar kelihatan karena ini remang-remang banget temen-temen nah ini pisangnya udah kelihatan ini coklat 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 kumong ini angkat dulu udah siap teh tubruk sama kopi hitamnya terus pisang gorengnya juga sudah siap dan ini keringannya juga sudah keluar Terima kasih telah menonton video saya malam hari ini menginap di hutan dengan menggoreng pisang goreng dan menikmati setangkir kopi dan teh terima kasih sampai jumpa lagi di video-video saya yang akan datang oke bye 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 Terima kasih.